Satu tas perlebaran kasus covid-11 di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Bekimahabu. Sokomo jumlah pasien anu dirawat di rohang intensif di RSHSG menghontal setelah 80 persen. Kukituna, Minangka, Tarekah, Kerenjinglar, Bekirana, Kasus, Kretis, COVID-18, pihak RSHS ngeronjatkan kapasitas rohang isolasi biasa, turnambahan monitoring katut pakakas bantuan oksigen. Satu tas perlebaran panjang lebaran jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Kawila, Ngajawel. Tepika Pesalasa, Dalapan Juni 2020 hiji, tina 224 tempat sare ger pasien covid-18, meh 112 na dipake. Sokomo kasus kritis anu dirawat di rohang intensif, tina opat puluh opat tempat sare ges dipake tilu puluh opatan. Kukituna jumlah pasena meh-mehan salapan puluh persen. Antukna pihak RSHS, Satekah, Polah, Nyinglar, Beki, Mahabuna, Kasus, Kretis, Kucara ngeronjatkan kapasitas rohang isolasi biasa, tepika nambahan monitoring katut pakakas bantuan oksigen. Sampai dengan saat ini, sampai dengan pagi ini, bahwa tren bor ini, kalau dibandingkan dengan dulu ya sebelum lebaran, atau pada saat lebaran ini tetap trennya, ada tren kenaikan, dari 224 tempat tidur yang tersedia, ya itu keterisiannya itu saat ini adalah, sampai pagi ini adalah 112, artinya 50 persen bor keseluruhan. Nah, namun menjadi perhatian kami adalah bor keterisian untuk kasus-kasus yang kritis terberat, itu di ruang intensif ya, ICU, HCU seperti itu, keterisiannya itu dari 40 tempat tidur yang kami sediakan, jadi kami memiliki 224 total saat ini, 40 di antaranya adalah untuk ruang intensif tadi, itu jadi terisi adalah sebanyak 34 tempat tidur yang terisi. Jadi kira-kira hampir lah, hampir 90 ini, hampir 90 persen, karena 2 tempat tidur lagi, kami stand bykan untuk kasus kritis yang harus menjalani cuci darah. Nah, jadi itu kondisi bor saat ini, nah mudah-mudahan, ya walaupun kita belum tahu, kalau lihat tren dari hariannya ya, kasusnya tetap meningkat, ya bukan saja di rumah sakit, tapi bisa terlihat di masyarakat kita, mudah-mudahan tidak berlanjut terus ini. Lianti Pasenti Luar, Horeng, jumlah pegawai selesai jena tenaga kesehatan di RSHS Anuk KT Paan COVID-18G, ngajawul Batan Sawatarabulan, Katompernaken. Nincak Minggu Kahiji Bulan Juni, Lewih Tidua Pelutilu Tenaga Kesehatan KT Paan COVID-18. Kare Reanana, Eta Tenaga Kesehatan Tenyorang Isolasi Mandiri di Imbahna Sewang-Sewangan, lantaran mangrupa OTG atau ukur ngarandapan gejala meesan. Senajan gitu, Pangladen di RSHS bakal tetap dipaju kawasan sari. Pihak RSHSG selawasna ngalarapken tilute turta 5M bohdi rumah sakit bohdi imah saban tenaga kesehatan. Samalah penalungtikan patalijeng ubar COVID-18G tepika plasma kovalensen mayeng dilakonanku RSHS Anubang Rupa Rumah Sakit Pendidikan.